Dari mulai skripsi, S1 gitu, S2 bahkan, jangan salah guru-guru besar juga ternyata masih ada yang melakukan plagiarisme. Mungkin ada baiknya juga kita belajar pada Kazuo Ishiguro, seorang pengarang Jepang yang pernah mendapatkan penghargaan Nobel tahun 2017. Yang pertama adalah sanggup menyerap pengalaman orang lain dengan sungguh-sungguh. Sejak umur 5 tahun sudah tinggal di Inggris, bersama keluarganya pindah gitu. Ayahnya kerja di bagian permesinan, kalau tidak salah. Dan Kazuo menyerap ingatannya sendiri bagaimana ayahnya sebagai orang Jepang, juga kakeknya, juga bagaimana ia di rumah selalu dipersiapkan untuk suatu hari mungkin kembali ke Jepang sehingga dia jadi tatak ramah sebagai seorang Jepang. Dan ia juga mengimpor, keluarganya itu mengimpor majalah komik dari Jepang agar dapat dibaca oleh Kazuo waktu kecilnya. Nah ini adalah sebuah pengalaman, menyerap pengalaman orang lain. Dan Kazuo melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun saat kecil tentu ia tidak bercita-cita menjadi seorang pengarang. Namun pengalamannya itu membuat sangat berharga sehingga ia suatu hari dapat membuat novel pertama dan keduanya itu kan adalah novel tentang yang berlatar Jepang. Kemudian tidak kalah penting menurut saya untuk menjadi seorang penulis yang baik itu adalah tetap menjalani rutinitas seperti orang kebanyakan. Dan justru harus lebih dari itu. Wan Anwar adalah seorang penyair senior saya. Ia tidak sekedar membaca dan menulis, ia juga pernah menjadi keketua HIMA jaman mahasiswanya di UPI, Bandung. Bahkan pernah menjadi salah satu pendiri dari Forum Komunikasi Nasional, Forum Komnas. Penulis-penulis yang baik itu menurut saya selalu melibatkan diri dengan kehidupan sosial. Karena itu juga bagian dari penyerapan pengalaman kehidupan. Kembali ke Kazuo, ya Kazuo itu adalah orang yang bersekolah dengan sungguh-sungguh kita tahu orang Jepang itu punya semangat dalam hal itu. Meskipun di novel-n novel lain kita bisa baca, Jepang itu pesimis ya menghadapi hidup. Juga cerpen-cerpennya begitu. Kazuo bahkan sibuk dengan kelompok paduan suara dan sempat pulang menjadi ketua paduan suara. Selain ia aktif di gereja, ia juga aktif di paduan suara. Tapi ini penting bagi Anda yang jadi penulis tidak boleh menjadi manusia kamar atau manusia perpustakaan yang kehilangan kehidupan rutin umumnya orang. Tapi kalau Anda mau masuk ke situ, ya Anda harus sungguh-sungguh masuk ke kehidupan. Bergabung dengan HMJ ya bisa menjadi bagian dari itu. Bergabung dengan UKM menjadi bagian dari itu. Bahkan di lingkungan kontrakan Anda juga Anda harus gaul ya dengan PRT-nya sehingga bisa membantu kerja bakti. Itulah, ya harus sungguh-sungguh. Kalau ada misalnya pelatihan, kursus-kursus penulisan sebaiknya Anda ikut. Terutama apabila Anda tahu siapa instrukturnya. Semakin bagus instrukturnya, ya itu semakin bagus juga. Tapi yang paling penting kalau memakai pengalaman Kazuo adalah Anda bisa mendapatkan atau bertemu instruktur yang mampu memotivasi Anda. Kazuo bilang apabila ia tidak bertemu dengan Malcolm Redbury dan Angela Carter, ya mungkin tidak akan meneruskan kursusnya itu di Universitas Esanglia. Kemudian memang jangan sia-siakan akar budaya kita. Ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera, orang Kalimantan misalnya. Itu jangan menyanyiakan ingatan budaya. Dan mengarang itu merupakan suatu usaha preservasi ingatan budaya tersebut. Tentu bukan mengingat ya, tapi merawat budaya dalam versi kita, masing-masing. Bukan budaya dalam versi kolektif. Inilah yang membuat penulisan karya sastra sangat jauh dari kerja plagiarisme. Dan tidak mewariskan tradisi plagiarisme. Itu sebabnya beda dengan tradisi karya ilmiah. Kan Jepang yang dibangun oleh Kazuo itu dalam pengakuan Kazuo sendiri tentu bukan Jepang yang sebenarnya. Tapi Jepang dalam versinya. Karena itu dia selalu menyebut Jepangku. Bukan Jepang kalian atau bukan Jepang mereka, tapi Jepangku. Jepang dalam preservasi ingatan budaya. Terlebih, Kazuo kan tidak pernah tinggal di Jepang lagi. Sebagai pengarang mesti juga mampu menerima budaya baru. Jelas ketika ia datang ke Inggris itu, sebagai pendatang ya, ia menerima budaya baru. Sehingga ia harus merasa asing dengan orang-orang Inggris yang pakaiannya saat itu katanya berkerah v-neck. Kemudian ia juga harus melihat demonstrasi mahasiswa. Bahkan juga harus mendengar musik yang asing bagi dia. Saat itu lagu yang dia dengarkan adalah lagu The Beatles. Nah, apakah penting kita mengasingkan diri? Biasanya ada pertanyaan begitu juga. Apakah penting kita mengasingkan diri saat menulis? Ini kalau memakai pengalaman Kazuo Ishiguro adalah tahap transformasi. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memasuki tahap transformasi kalau sebelumnya kita tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari yang detail. Kemudian ingatan budaya yang detail juga. Jadi transformasi itu adalah tahap memasuki ruang penulisan. Ini dihayati oleh Kazuo saat ia tinggal di Buxton. Jadi saat itulah, saat dia ikut kursus penulisan di Universitas S. Anglia itu, dia mengontrak sebuah kamar setahun. Dan itulah ruang pertama yang memasuki tahap transformasi. Yaitu tahap mengambil jarak dari rutinitas. Memasuki kesunyian. Anda misalnya sedang buat skripsi, tesis, disertasi. Boleh juga memasuki tahap transformasi dalam arti mengambil jarak dari rutinitas itu. Lalu, menetapkan hati jadi pengarang itu penting sekali. Kalau benar, Anda mau jadi pengarang? Ya, harus menetapkan hati jadi pengarang. Kan Kazuo juga pernah ingin menjadi bintang rock. Jadi rupanya, ketika dia masuk ke Inggris itu, dia kagum sama band-band dari Inggris itu. Dia juga bersentuhan dengan Bob Dylan. Juga mendengar musik jazz. Saya kira kalau dia menyebut Nina Simone itu kan musik jazz. Dan dia ingin menjadi bintang rock. Tapi kemudian dia menetapkan hati untuk jadi pengarang. Ini penting, menetapkan hati. Anda mau jadi penyair, harus menetapkan hati jadi penyair. Mau jadi Japanese, menetapkan hati jadi Japanese. Apalagi, mengarang itu menurut Kazuo adalah suatu cara untuk berbeda dari media lain yang juga sama-sama bisa bercerita. Sebuah gambar juga bisa bercerita. Film jelas bercerita. Teater bercerita. Nah, kalau novel, kalau cerpen, sama dengan media-media yang tidak tertulis itu. Dalam radio misalnya. Karangan itu tidak boleh menyerupai dengan semua itu. Jadi, tradisi penceritaan drama, penceritaan film itu jangan sampai masuk ke dalam tradisi penulisan. Kemudian jangan bosan-bosan membaca karangan yang kita kagumi sampai berulang-ulang. Dan jangan takut kita terpengaruh dalam arti memplagiarisme tadi. Kazuo itu kan mengaku membaca novel Marshall Proust, Remembrance of Things Past. Itu sampai berkali-kali karena, karena ia kagum dengan cara Proust membuat alur, membuat alur cerita. Yang menurut dia berloncatan tapi kok indah sekali. Sehingga Kazuo juga akhirnya menyadari bahwa ia penting juga belajar pada seni lukis abstrak. Karena lukisan abstrak itu bukan tanpa alur, tapi menciptakan alur. Dalam versi Kazuo, lukisan abstrak itu menciptakan alur. Ada juga yang mungkin bisa Anda pakai dalam tradisi penulisan Kazuo itu bahwa ia sering mendengarkan lagu-lagu dan menangkap dunianya. Jadi, bukan dari makna liriknya. Kata dia, lagu itu tidak bermakna karena liriknya. Tapi, bagaimana cara lirik itu dinyanyikan. Nah, cara ini, di dalam cara lirik dinyanyikan inilah, Kazuo bisa menangkap dunia yang kemudian bisa dipakai untuk mendekati pengembangan karangannya. Itu sebabnya saya bilang, sebut pendekatan itu luas sekali. Saya pernah mendekati karya-karya Motojiro Kaji, cerpen-cerpen dari Jepang, itu dengan lukisan dari Rudi Setia Dharma. Lukisan Rudi itu cuma satu, tapi bekerja untuk seluruh cerpen Motojiro Kaji. Anda bisa dengar di, nanti di, apa, di kanal Youtube saya ada. Salah satu presentasi saya tentang Rudi Setia Dharma dan Motojiro Kaji. Kazuo Ishiguro itu memanfaatkan lagu-lagu yang dia sukai. Misalnya dari Bob Dylan, tadi Nina Sima, Amy Loharis, Ray Charles, Bruce Springteen. Dia bilang, lagu-lagu itu adalah sebuah pendekatan untuk ke arah pengembangan fiksi. Dunia yang luas macam itu, macam lagu-lagu itu kan tidak mungkin dipakai untuk Anda pakai sebagai pendekatan menulis karya ilmiah. Ini enaknya menulis karangan fiksi, bahwa Anda bisa memakai apapun untuk pendekatannya. Yang suka lukisan, bisa memanfaatkan tradisi lukisan itu untuk penulisan novel, penulisan cepet, musik. Bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tradisi penulisan. Saya kira itu ya, sisanya silahkan Anda baca sendiri, saya lupa ya sebagiannya. Yang jelas pidatonya itu pernah terbit juga dalam kumpulan pidato Nobel, Nobel Sastra, terbitan circa, terjemahan siapa, nanda akbar, kalau tidak salah. Tapi penyuntingnya keren ya, Tia Setiadi. Rasanya saya mengenal orang itu. Dan mudah-mudahan Tia Setiadi juga mengenal saya. Oke, terima kasih.